Pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2 Sama rulenya seperti tadi Pak Mahfud, waktu Anda kami persilahkan Satu menit, silakan Bapak Baik, terima kasih moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini Agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini Di dalam visi dan misi Anda disebut Kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23% Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10 Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10% Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak saja orang tidak mengambil Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, silakan jawab resta umur urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit Prof. Mahfud Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda Satu Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak? Atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya Kita akan membentuk badan penerimaan pajak Dikomandoi langsung oleh Presiden Sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait Jadi DJP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu Sehingga fokus dalam penerimaan negara saja Tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran Lalu sekali lagi digitalisasi penting Saya melihat di kementerian keuangan juga sudah menyiapkan Tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment Kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan Ini nanti akan mempermudah proses bisnis Mempermudah proses administrasi Memperbaiki pelayanan pajak Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar Ketika kita akan melaporkan SPT tahunan Kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung Karena sistemnya sudah pre-populated Sehingga tinggal klik-klik-klik Tinggal konfirmasi selesai Mempermudah Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi pak Tadi saya bicara masalah hilirisasi Bicara masalah investasi Sekali lagi pak Tadi saya baru bicara masalah nikel Kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel Wah kita kalau serius ya pak ya Kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia pak Tapi kita harus serius dan harus fokus Dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan Maturnuun Prof. Mahfud Harap tenang kita lanjutkan Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya satu menit Silahkan Bapak Ya Mas Gibran yang terhormat Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio Anda bicara 23% 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak Kan kalau persen kaitannya dengan PDB Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah Karena sekarang saja sudah 82% Dengan teks rasio sekarang hanya 10,5 Sumbangan terhadap APBN itu 20% Saya ingin tanya 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa? Untuk menaikkan pajak Hati-hati loh Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti Juga tidak jelas hasilnya Kemudian teks apa pajak itu Insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah Tapi Anda Pak yang mau Karena diperas-peras juga jadi alat nego Di kantor pajak Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai Silahkan Harap menang Masih lanjut Masih lanjut Silahkan Pak yang saya klarifikasi tadi adalah Teks rasio dan menaikkan pajak Pak itu beda Kita Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang Kita ingin memperluas kebun binatangnya Kita tanami Binatangnya kita gemukkan Artinya apa? Membuka dunia usaha baru Sekarang NPWP Yang punya NPWP ini baru 30% Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Saya tahu pasti pada negative thinking Tidak Kita tidak akan memberikan UMKM Yang di bawah omsetnya 500 juta Pajaknya 0 Pengen modal 200 juta Kur Tanpa agunan Tidak ada yang memberatkan Pak Terima kasih Baik Baik